Gos Mu'aymin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jumlah secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gos Mu'aymin. APBN sudah kita hitung, Gos Mu'aymin sudah kita hitung, setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai sembilan bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gos Mu'aymin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gos Mu'aymin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas, karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Setuju dengan subsidi? Subsidi dengan kehamilan ini? Cukup dengan 6 juta? Gos Mu'aymin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang disini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang. Gus Mu'aymin Presiden disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Tahun 2024 yang akan datang. Baik kawan, bagaimana itu? Ya janji Gus Mu'aymin, Cahimin. Kalau jadi cawapres, akan memberikan tunjangan 6 juta bagi wanita hamil. Orang nanti berlomba-lomba hamil. Ya kan, padahal di Indonesia ada program-program KB. Saya tidak tahu cara berpikirnya Gus Mu'aymin. Seperti apa. Yang kedua, semua pengendara motor gratis. Eh, saat ini saja BBM dinaikkan untuk menambal, ya, membangun negeri, itu masih kurang. Itu BBM dinaikkan. APBN, ya, BBM dinaikkan dengan harapan APBN negara kita itu stabil. Loh, ini kalau misalnya dihilangkan eh, gratis. Wah, semakin parah. Bagaimana menurut sahabatku ini dengan janji Gus Mu'aymin? Silahkan berkomentar, kawan. Bye, ya, ya,